Pemirsa KPU memastikan ini 4 provinsi sudah selesai direkapitulasi, 2 provinsi masih dalam tahap pemeriksaan dokumen, yaitu Jawa Barat dan juga Maluku. Sementara provinsi Papua dan Papua Pegunungan masih diupayakan dan KPU telah merekapitulasi 34 provinsi dari total 38 provinsi yang ada. 4 provinsi lainnya yang belum direkapitulasi yakni Jawa Barat, Maluku, Papua dan Papua Pegunungan. Tapi informasinya pada pagi hari ini tersisa 2 provinsi yang masih belum terselesaikan rekapitulasi akhir Pilpres dan Pilek 2024. Jadi komisioner KPU Agus Melas menyatakan saat ini sedang memeriksa dokumen rekap Jawa Barat dan sedang mengupayakan rekap juga beberapa provinsi-provinsi lainnya ya. Di antaranya Papua dan Papua Pegunungan. Ini Agus Melas menyebut seharusnya KPU menyelesaikan proses rekapitulasi kemarin karena memang ada rencana maju suatu hari begitu ya. Tapi jika mengacu pada PKPU nomor 3 tahun 2022, KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi paling lambat Rabu pada hari ini 20 Maret 2024. Pemirsa rapat pleno rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 di tingkat nasional terus digelar di kantor KPU Jakarta. Kita nantikan seperti apa hasilnya di tanggal 20 Maret 2024 hari ini dan juga bagaimana tanggapan dari masing-masing tim SES. Kita hadirkan dulu informasi berikut ini. Pemirsa rapat pleno rekapitulasi Pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran, Rakabuming, Raga, Ungkul, Pemirsa rapat pleno rekapitulasi suara Pilpres 2024 di tingkat nasional hari ini. Tim TV One mengabarkan. Selamat pagi hari ini di samping saya sudah ada Prof Siti Zuhro, peliti serior Brin. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Sehat ya? Salam, selamat pagi. Pagi. Kemudian juga ada Bang Fritz Edward Siregar, Wakil Komandan Alfa TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi, Bang Fritz. Selamat pagi. Kemudian juga Kang Pimpin Sopia, Juru Bicara Tim Nasamin. Selamat pagi, Kang Pimpin. Assalamualaikum. Kemudian juga sudah ada Bang Vincent Sius Mendrova, Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN. Selamat pagi, Bang Vincent. Dan juga sudah bergabung bersama kami, Mbak Titi Agra ini, melalui Zoom, Mbak Anggota Dewan Pembina Perludem. Selamat pagi, Mbak Titi. Assalamualaikum. Pagi, Mbak Titi. Kita nantikan sebenarnya di studio ya, padahal. Rame hari ini. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali belum bisa bergabung. Iya, nggak apa-apa, Mbak Titi. Saya mau ke Kang Pimpin dulu sebagai 01. Hasil rekapitulasi akhirnya memang kita masih nantikan. Cuma kan selama ini kita juga bisa melihat secara live streaming bagaimana perhitungan suara. Sudah siapkah dengan hanya dua kemenangan provinsi? Berarti dalam arti... Masih ada dua provinsi lagi kan? Tapi kan unggul 02. Sudah siapkah? Menerima hasilnya? Sejak awal, siap menang dan siap kalah. Oh, oke. Sejak awal. Sejak awal. Memang siap menang dan siap kalah ketika lapangan itu datar. Ketika semua komitmen, tidak ada pelanggaran, tidak ada kecurangan dalam proses ketika mulai kampanye sampai hari ini. Memang lapangannya nggak datar sekarang? Ya, saya kira kita sudah melihat sejak awal ya proses kami selalu mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini politisasi Bansos, politisasi SSN, politisasi hukum, dan sebagainya yang terjadi. Itu yang membuat kami membuat keputusan bahwa Timnas menyampaikan bahwa setiap proses tahapan kita menolak. Dan sampai saat ini kemungkinan kita akan menolak hasil dari penghitungan KPO ini. Itu nanti akan menyampaikan. Dengan pernyataan menolak itu bukankah jadi justrunya stikmanya di masyarakat? Tidak siap kalah. Tidak siap kalah. Oh tidak, belum tentu ke sana. Jadi sejak awal kita menyampaikan itu. Kalau prosesnya sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum, yang kita persoalkan saat ini adalah persoalan cacat ektik, cacat hukum, dan cacat politik. Dan semua jalur akan kita lakukan. Jadi proses yang saat ini kita lihat adalah ketika melihat bahwa persoalan penyelenggaran ini banyaknya pelanggaran, banyaknya kecurangan yang dilakukan. Maka ada jalur konstitusional yang akan kita lakukan. Satu adalah ke MK, bawah selu dulu, kemudian MK, dan yang ketiga mungkin yang saat ini dilakukan oleh DPR, proses untuk konsolidasi, untuk mematangkan hak angket. Semuanya sudah dilakukan ketiga jalurnya? Semuanya sudah dipersiapkan, paralel akan dilakukan. Hanya 01 atau juga menggandeng pihak lainnya? Ya tentu kami saat ini juga membangun komunikasi ya. Dengan? Dengan 03 untuk mematangkan itu dan saya kira punya kesamaan diantara kami adalah ketika proses ini kalau berjalannya secara aturan, secara hukum, tidak ada pelanggaran, tidak ada kecurangan, maka kami juga akan menerima secara terbuka. Kemenangan dan kekalahan secara bermartabat ini, tapi ketika banyaknya kecurangan, banyaknya pelanggaran yang dilakukan, saya kira politisasi bansos itu yang selama ini menjadi persoalan terbesar ya. Ada intervensi negara di situ, dana dan program negara digunakan untuk mengkampanyekan salah satu paslon, disitulah yang menjadi persoalan kita. Oke, baik. Dugaan-dugaan ya? Itu catatan dari satu. Dari dua bagaimana Bang Kris? Atau menanggapi pernyataan dari satu ini, dua seperti apa? Pertama-tama di dalam kesempatan ini ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami paslon dua mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia dulu. Kepada seluruh relawan, kepada seluruh penyelenggara, kepada seluruh partai politik yang telah turut serta dalam proses pemilu 2024. Kita kan sampai ke hari ini kan karena kerja keras begitu banyak orang gitu. Dan kalau kami melihat bahwa pemilu telah hampir selesai, dan mari saatnya kita untuk berkonsolidasi, rekonsiliasi untuk membangun Indonesia bersama menuju Indonesia Emas 2045. Kalau tadi kalau menurut kata Bang Pipin bahwa ada persoalan, ini kan saya menjadi saksi di KPU lah. Jadi sejak tanggal 28 Februari udah hadir di rekap nasional pagi-siang malam, ketemu pagi lagi. Anda ada di gedung tersebut? Bersama dengan teman-teman, iya bersama dengan teman-teman, karena juga tidak mungkin dong saya yang terus-terusan kan, keempor juga gitu. Jadi salingnya, 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 salingnya bergantian lah gitu. Dan juga ada pihak lain 01 dan juga 03. Apa catatan Anda dan kehadiran itu? Juga ada paslon 1 dan juga ada perwakilan dari saksi paslon 1 dan dari asli-asli juga ada gitu. Saya melihat begini, dari proses rekapitulasi, ya ada beberapa perdebatan. Ada soal DPT, DPK, kesesuaian antara surat suara dan surat sah, surat terima, itu ada perdebatan. Dan itu memang didiskusikan, bahkan ada beberapa kali misalnya ada status suara yang kurang, kita cari di mana, kemudian kita buka si rekapnya, kemudian di mana. Nah, jadi saya, dalam proses ya, di dalam proses rekap itu saya bisa melihat bahwa semua berjalan dengan lancar kok, memang ada perdebatan ya. Kemudian jadi saya, kadang-kadang saya bingung, apa yang selama ini didengungkan paslon 1 dan paslon 3 itu kenapa nggak muncul dalam catatan khusus misalnya? Kenapa nggak muncul? Seharusnya ada. Tidak muncul dalam keberatan. Kalau misalnya, kalau misalnya saya paslon 1, Kalau misalnya paslon 1, paslon 1, paslon 3 merasa bahwa, oh ada kekurangan, ada kecurangan, ada apa? Sampaikan dong dalam rekap nasional. Nggak, ya Anda pada saat di gedung itu, benar nggak ada itu? Sepanjang yang saya lihat, sepanjang yang saya lihat itu tidak pernah ada. Memang ada persoalan teknis kepemiluan yang muncul, itu didiskusikan, benar. Tapi yang soal tadi kecurangan-kecurangan, sampaikan juga dong di dalam rekap nasional. Jadi itu kan bisa tercatat. Begini Bang Fris, jadi Anda melihat ini kayaknya cuma jadi narasi di luar gedung aja nih, begitu ngeliatnya. Persis sekali, persis sekali. Jadi Mas Presid ini harus paham, yang kita persoalkan itu how to get, how to get your number. Bagaimana Anda bisa mendapatkan angka sebesar itu sebetulnya. Bagaimana, bukan pada rekapitulasinya itu. Kalau rekapitulasi, itu adalah hasil dari akumulasi. Tapi sebelumnya. Tetapi yang dipersoalkan adalah bagaimana Anda mendapatkan angka sebanyak itu. Itu sebenarnya menjadi persoalan. Jadi ketika bagaimana Anda mendapatkan angka itu misalnya dengan memobilisasi ASN, dengan melakukan politisasi bansos, dengan melakukan politisasi hukum, itu yang menjadi persoalan kita. Dan ruangannya memang bukan merli di situ, bukan berada di ruang KPU. Tetapi nanti pengaduan ada di bawah selu, ada di MK. Sebenarnya persoalannya ada di situ. Kalau misalnya tidak ada di ruang itu, Kang? Ada di situ, tetapi kan Mas Presid juga tidak selalu hadir setiap saat. Dan itu ada di setiap level. Dan itu juga akan dipersoalan terus setiap tahapan. Jadi yang menjadi persoalan kita adalah di situ. Jadi kalau misalnya mau setiap tahapan, ya kita lakukan itu. Makanya kan ada penolakan. Apakah hal tersebut, hal yang sama juga dirasakan oleh 03, Bang Vincent? Permasalahan-permasalahan yang muncul di KPU 01 ini? Ya, pertama ya, bahwa kalau tadi berkaitan dengan siap menang, siap kalah. Pada prinsipnya, sejak awal Ganjar Mahfud dalam berkompetisi ini, dalam berkontestasi dalam playpress ini, kita sudah siap kalah dan siap menang. Makanya ada slogan dari Ganjar Mahfud, ini bukan tentang Ganjar, tapi ini tentang Indonesia. Kan kira-kira begitu. Apa yang kita perjuangkan ini tidak semata-mata hanya sebatas pada Ganjar Mahfud, tapi bagaimana kita melalui pemilu 2024 ini lebih bermartabat, terhormat, jujur ya, sesuai dengan azas yang ada dalam undang-undang dasar kita, yaitu Luber dan Jurdil. Tentu itu yang kita junjung. Makanya ini bukan tentang semata-mata Ganjar Mahfud, tapi ini tentang Indonesia ke depan. Nah, kalau berkaitan dengan persoalan-persoalan yang kita alami di pemilu 2024 ini, saya pikir masyarakat sebetulnya sangat tahu bagaimana carut-marutnya pemilu 2024 ini. Bukan hanya pada soal-soal yang dipersoakan di rekapitulasi ya, tapi ini sebelum terjadi pencoblosan, pada saat pencoblosan maupun dalam proses-proses rekapitulasi. Banyak juga keberatan-keberatan kita yang memang tidak diakomodir ya. Memang kita tahu kanal-kanal yang tepat, bagaimanapun di dalam rekapitulasi itu bukan kanal dalam mengambil keputusan. Berkaitan dengan misalnya kecurangan, pelanggaran-pelanggaran. Karena kanal-kanal yang diberikan dalam undang-undang dan konstitusi kita, kita paham betul bahwa ada jalur bawas Lu, ada tentu, itu ada yang paling terakhir nanti berkaitan dengan mahkamah konstitusi. Dan dalam konteks politik, ini sedang digulirkan dalam konteks hak angket. Dan kita melalui kanal-kanal itu semua. Kenapa? Karena memang kita harus menjunjung tinggi konstitusi kita dan peraturan perundangan-undangan kita. Dan ini sejak awal Ganjar Mahfud mengedepankan itu. Nah oleh karena itu, meskipun ya bahwa banyak masyarakat yang menilai ada ketidakpercayaan terhadap penyelirangan pemilu. Dan ini kami banyak mendapatkan informasi berkaitan dengan itu, sehingga kami cukup pesimis sebetulnya yang berkaitan dengan penyelirangan pemilu. Karena ini juga banyak terjadi misalnya komisioner KPU, ketua KPU, banyak melakukan pelanggaran kode etik yang berat ya. Dan ini sudah diputus di KPP berkali-kali dan berkali-kali. Ya uniknya kalau kita misalkan bandingkan di dalam pemilu atau pilu pres di 2019 ya, itu ketua KPU-nya pada saat itu Arief Budiman ya, itu hanya sekali diputus itu kemudian langsung dicopot dari jabatannya. Dan coba dibayangkan ketua KPU sekarang berkali-kali-kali bahkan berkali-kali-kali pun kita capek melihatnya gitu. Dan itu tidak dicopot dalam jabatannya. Nah ini kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap penyelirangan pemilu ini. Sehingga karena ketidakpercayaan publik ini menimbulkan, ah sudah lah mau juga kita sampaikan apapun kepada KPU itu, itu juga tidak berarti. Nah oleh karena itu sekarang kan terjadi aspirasi-aspirasi, baik yang nanti melalui kanal-kanal konstitusional kita maupun aspirasi masyarakat yang sedang ada di tengah-tengah kita sekarang. Melakukan demonstrasi ketidakpercayaan publik ini. Jadi prinsipnya berkaitan dengan kecurangan pelanggaran, kami dari Ganjar Mahfud sudah mempersiapkan matang. Dan ini kita sudah memfinalisasi berkaitan dengan permohonan PHPU kita di MK. Sebelum ke MK sana, apakah sama narasi dengan Kang Pipin tidak akan menerima rekap KPU pada hari ini? Hasil akhirnya tidak akan menerima? Ya pada prinsipnya ada yang kita terima, ada yang tidak kita terima gitu ya. Yang diterima maksudnya? Yang diterimanya maksudnya seperti apa? Begini, tentu ada, ini kan berjenjang ya, kita juga objektif dalam menilai rekapitulasi itu. Dan pada prinsipnya kita menemukan banyak kecurangan gitu ya. Dan seperti yang tadi kami jelaskan, ini tidak hanya terjadi pada saat pencoblosan. Ini sebelum pencoblosan pun, ini kita akan utarakan di MK. Oke, pertanyaannya yang sama sebetulnya biar adil. Kubu 2 terima nggak? Kira-kira hasil akhir rekapitulasi KPU nanti. Sampai dengan tadi pagi kan, tadi hari ini Jawa Barat sudah selesai ya. Tadi pagi jam 3.45 sudah selesai. Jadi 38 provinsi, 36 sudah selesai. Sudah selesai komplit. Tinggal 2 nih. 34 provinsi itu dimenangkan oleh Paslon 2. Jadi saya bisa melihat bagaimana kepercayaan masyarakat kepada Paslon 2. Dan kami siap untuk melaksanakan kepercayaan masyarakat yang diberikan. Yang menerima hati. Iya pasti menerima ya, harusnya. Kita akan meninggalkan juga catatan dari Prof. Iwi dan juga Mbak Titi seperti apa. Tapi kita harus tidak lusinnya, kita kembali saat lagi.